Di tangan seorang pemuda AAN warga RT10 Kelurahan Tanjung Amar, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1, Kota Lubuklinggau inilah kerajinan barongan yang memiliki nilai estetika tinggi mampu ia produksi. Pemuda berusia 20 tahun ini sudah hampir 2 tahun menggeluti usaha pembuatan barongan. Meski baru, namun menurut AAN pemesan hasil karyanya ini tidak hanya warga Kota Lubuklinggau saja, tetapi ada yang dari luar daerah seperti Muara Bungo Jambi dan juga Palembang. Bermodal alat sederhana berupa parang, pahat, cat kayu, dan lainnya, AAN mulai memproduksi kerajinan barongan ini. Ada tiga jenis barongan yang ia produksi, seperti barongan kucingan, kebruk, dan dragon devil. Diperlukan waktu satu bulan untuk membuat kerajinan khas Jawa ini, mulai dari pemilihan bahan material berupa kayu hingga aksesorisnya. Pada proses pembuatannya pun terkadang AAN dibantu temannya. Harga yang ditawarkan juga relatif, mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta tergantung keinginan pemesan. Dalam sebulan, AAN mampu membuat dua buah barongan. Selain membuat kerajinan barongan, AAN juga menerima servis kerajinan barongan. AAN mengaku hingga saat ini pun belum ada bantuan dari pemerintah terhadap usaha yang ia diluti ini. Ini kita jualnya kemana? Kita ke Muara Bungo, sampai ke Palembang kemarin. Satu unitnya berapa? Satu set? Satu setengah juta dan sampai dua jutaan. Terima kasih telah menonton!